Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang melalui berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah Make It Happen with John Robert Powers. Kiprah wanita masa kini semakin mencuat dengan memainkan peranan penting di segala sektor kehidupan. Setiap hari berbagai persoalan yang rumit mulai dari urusan keluarga dan rumah tangga hingga tuntutan pekerjaan dan karir selalu dihadapi para wanita. Hal itu tentu menjadikan wanita sebagai sosok yang multiperan. Lantas faktor apa saja yang membuat seseorang mampu menjalankan fungsi multiperannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahas hal ini lebih lanjut di studio telah hadir Ibu Herni Herdiani, alumnus John Robert Powers dan tentu saja Bapak Andrew Ardianto, kurikulum direktor John Robert Powers. Apa kabar Mbak Herni? Mas Andrew luar biasa ya, tetap semangat ya. Setiap hari harus tetap semangat. Mas Andrew ini kalau kita bicara soal multiperan kita ada tamu nih, alumnus dari John Robert Powers, Mbak Herni Herdiani. Mungkin bisa cerita sedikit soal multiperan yang dilakukan oleh Mbak Herni? Sekarang saya bergerak di bidang transportasi sebagai pengusaha, kemudian saya bergerak juga di bidang politik dan saya punya usaha juga di bidang properti. Ada tiga bidang ya kalau bicara soal karir, sebagai pengusaha transportasi, pengusaha properti, terus juga di politik juga ini dijalankan. Dan ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga paling nggak ada empat peran yang dijalankan setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Iya. Oke, ini nggak merasa berat atau gimana ngejalanin peran yang begitu banyak, Mbak Herni? Itu saya lakukan step by step dan sesuai dengan rencana yang memang saya dididik dari semenjak SMP, dididik untuk usaha di bidang transportasi. Sejak SMP? Saya dididik usaha di transportasi oleh orang tua saya, kemudian saya kembangkan dari bidang transportasi itu saya kembangkan ke properti, kemudian saya kembangkan juga ke bidang politik. Kebetulan kalau bidang politik itu adalah salah satu kepercayaan dari pimpinan politik. Itu karena beliau melihat ada salah satu sosok perempuan dan harus menjadi pemimpin perempuan itu di kota saya sendiri. Anda ketua dari partai tertentu, DPD atau DPP? DPD. DPD di sebuah daerah ya? Di sebuah daerah. Di Bandung? Iya. Di Bandung. Oke. Ini kalau kita bicara soal politik ini kan biasanya dikenal sebagai dunianya laki-laki nih. Iya, betul. Nah gimana Mbak Herney? Itu dia, itu karena dari bidang transportasi saya juga sebagai aktif di organisasi yaitu di Organda, sehingga jiwa saya di organisasi itu sudah melekat pada saat saya di bidang transportasi akan mendukung usaha saya di bidang Organda. Karena hobi saya di bidang organisasi, di samping itu orang melirik gitu, dari pusat melirik bahwa ini ada salah satu figur perempuan yang memang di organisasinya sudah berkipras selama 10 tahun di organisasi, kemudian saya ditawarkan untuk di politik. Dan itu di Organda berhubungan dengan banyak laki-laki di sana? Iya, laki-laki semua. Laki-laki semua? Iya, ketua kita Organda pusat aja DPP itu yang perempuan Bu Eka. Dan sejauh barat itu perempuannya hanya dua di kota Bandung dan kota Bandung. Dari berapa banyak? Kalau dibilang di Jawa Barat aja ada dua itu dari berapa banyak? Dari 26 kota kabupaten. Itu hanya dua perempuan saja. 26 kota kabupaten itu berarti ada berapa orang itu? 26 orang. 26 orang, oke. Iya, 26 pimpinan organisasi Organda. Jadi seluruh Indonesia itu perempuannya hanya tiga ketua umum DPP dan kita dari Jawa Barat. Jadi kota-kota lain itu, provinsi lain semuanya laki-laki. Jadi memang jiwanya sudah dibentuk dengan lingkungan jiwa laki-laki. Tetapi ya memang itu sudah terbiasa. Karena di transportasi memang saya berhubungan dengan laki-laki semua. Oke. Mbak Herni, kalau kita bicara soal multiperan, ada juga yang mengatakan bahwa ini kayaknya agak sedikit, apa namanya, bertentangan mungkin ya dengan profesionalisme gitu. Katanya kalau profesionalisme itu mestinya dia fokus pada satu bidang, terus ahli di sana, dan berhasil di sana, sukses di sana. Kalau Mbak Herni menjalankan beberapa bidang ini, ini gimana menurut Anda? Menurut saya, kalau misalkan beberapa bidang yang saya jalankan, dan saya jalankannya sesuai dengan profesi dan hasilnya baik, kenapa tidak itu multiperan kita laksanakan. Tentunya kita harus fokus dalam satu bidang ini, kita fokuskan. Apa saja yang memang harus kita jalankan di bidang transportasi ini. Tentunya saya mempunyai tangan-tangan di bawahnya dong gitu. Kemudian di bidang properti pun seperti itu, saya bina properti itu dari nol gitu. Saya punya orang-orang juga di bawahnya untuk menjalankan mesinnya developer ini. Selain itu politik juga, tentunya saya tidak sendiri, saya mempunyai 70 orang di bawah saya gitu, yang dia bisa mengerjakan bidang-bidang apa saja yang memang sudah saya bentuk sedemikian rupa. Artinya ada delegasi di sana ya? Ada delegasi di sana. Oke, baik. Mas Hendro ini menarik sekali ya, Mbak Herni ini sosok yang mungkin bisa menjadi contoh juga bagi kebanyakan perempuan ini. Bahwa seorang perempuan, ibu rumah tangga, bisa menjalankan dua bisnis yang berbeda dan berkarir juga di politik. Dan itu semuanya berjalan. Nah, apa catatan Anda Mas Hendro? Saya tertarik gini, ibu rumah tangga itu kan sebenarnya adalah dua tanggung jawab dalam satu. Sedikitnya dua. Kenapa? Karena menjadi seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu. Itu at least belum kalau ada pembantu. Itu perannya sudah berbeda itu ya? Itu sudah berbeda peran. Belum kalau jadi seorang ibu. Ditambah lagi dengan semua tanggung jawab yang lainnya. Saya tertarik dengan satu pernyataan Bu Herni tadi bahwa beliau tidak memulai secara sekaligus semuanya. Jadi step by step ada hal-hal yang memang kalau kita mau tidak mau memulai sesuatu, mau tidak mau kita harus fokus. Dan ini yang bagus gitu. Jadi setelah fokus, apakah kemudian kita terus bergumul dengan itu aja? Hanya sekedar kita terus-terusan grundel di tempat itu aja gitu ya. Tapi ternyata tidak. Bu Herni menyadari bahwa ada anggota tim yang bisa dia fungsikan, yang mau tidak mau itu akan menjadi poin mendelegasikan. Jadi saat sesuatu-satu bisnis atau sebuah profesi sudah berjalan dengan baik, kita bisa mendelegasikan tugas. Misalnya mungkin anak-anaknya juga sekarang sudah bisa melakukan apa-apa sendiri. Makanya berani ditinggal-tinggal. Itu kan begitu ya Putu ya? Nah, jadi satu yang kita harus lihat bahwa apapun profesi kita, seberapa banyak pun yang kita harus lakukan, kita harus tetap maksimal di dalam setiap itu. Nah, ini kalau kita bicara tadi soal maksimal dan pendelegasian, artinya juga kita harus percaya juga sama orang lain Mas Endo, itu menjadi kunci juga untuk... Belajar mempercayai orang itu jauh lebih susah. Jauh lebih susah? Jauh lebih susah, karena kalau kita, kita kan nggak tahu apa yang ada di benak mereka, kita tidak tahu 100% sebenarnya motivasi seseorang, kita tidak bisa membaca pikiran orang. Tapi, regardless, we have to learn to trust anyway. Dan itu adalah cara untuk kita sukses untuk menjalankan peran-peran yang begitu banyak. Betul, betul. Mas Endo dan Mbak Herni, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Yes. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, Make It Happen with John Robert Powers akan kembali usai jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mbak Herni, kalau di segmen awal tadi Mas Endo, kita diskusi soal bahwa profesionalisme itu bukan soal kita hanya menguasai satu bidang dan ahli di sana, tapi bagaimana kita menjalankan peran-peran kita di berbagai bidang itu sesuai standar gitu ya. Dan bagaimana hasilnya itu yang membuat kita menjadi seorang profesional. Nah, kalau Mbak Herni yang menjalankan berbagai peran sebagai ibu, sebagai istri tentunya, sebagai pengusaha di dua bidang yang berbeda dan juga berkarir di politik, nah ini bagaimana supaya menjalankan multiperan ini secara profesional gitu, supaya sukses, apa saja yang dilakukan? Tentunya sikap kita, kemudian kita harus dilihatkan jati diri dan disiplin tentunya. Jadi disiplin dalam menjalankan segala tugas. Disiplin, itu yang faktor utama? Ya, betul. Oke, selain itu? Selain itu, jadi kita harus bisa memanage segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, di-organize, kemudian terstruktur dengan rapi. Sehingga salah satu kunci utama adalah manajemen yang rapi. Segala sesuatu itu harus diukur dari manajemen kita yang baik. Baik. Tadi Anda mengatakan ada disiplin yang, apa namanya, ya disiplin gitu ya, dan manajemen yang rapi. Apakah ini juga memang harus ditularkan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling Anda, supaya peran-peran yang Anda jalankan juga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang baik? Tentunya memang harus satu faham dan satu kata gitu. Di saat kita menumbuhkan rasa disiplin, orang-orang di sekeliling kita juga harus tahu bahwa kinerja kita harus disiplin. Segala sesuatu, baik disiplin waktu, disiplin cara bekerja, dan apapun yang memang instruksinya memang harus sesuai dengan instruksi pimpinan. Jadi segala sesuatunya memang harus terstruktur. Dan Anda tidak boleh lemah dalam menjalankan hal itu ya? Ya, tentunya. Nah, itu dia. Kekuatan kita memang harus muncul. Di saat, pada saat, kapan kita menjadi pemimpin, pada saat, kapan kita menjadi ibu, pada saat, kapan kita menjadi teman, saudara. Nah, itu memang ada tempat-tempat khusus gitu. Ada waktu dan tempat-tempatnya gitu ya? Ya, ada waktu dan tempat-tempatnya. Tadi kalau Anda mengatakan bahwa ini jangan lemah terhadap diri sendiri, apakah artinya kita juga harus bersikap keras sama orang lain? Tentunya tidak. Jadi ada suatu tindakan yang memang harus keras di saat kita memberikan suatu kebijakan gitu. Apakah kebijakan itu sudah kita perintahkan, ternyata tidak dilaksanakan. Itu yang memang harus menjadi keras itu memang harus keluar gitu. Tapi pada saat memang tugas itu dikerjakan, kenapa enggak gitu. Ya, Mas Andrew ini menarik sekali kalau kita mendengarkan, ini menjadi pencerahan sebetulnya bagi saya juga nih Mas Andrew. Ini kita tidak lemah terhadap diri sendiri. Jadi kita harus keras ya. Kita tidak boleh lemah, harus keras dan disiplin. Terus juga punya manajemen yang rapih di sana. Nah, dan tapi dikatakan jangan juga keras sama orang lain gitu. Harus ada waktunya gitu Mas Andrew. Ini gimana Mas Andrew? Kalau saya katakan, jadi dalam hal ini, ini sebenarnya secara kesimpulannya adalah kita harus tegas. Jadi kalau kita bicara keras, keras itu banyak sekali versinya gitu kan. Kita bisa galak. Tapi kalau kita tegas, seperti kata Ibu Henni tadi, punya disiplin dan punya kemampuan manajerial. Dan kalau kita bicara tentang kita tidak jadi lemah adalah sebenarnya kita enggak boleh duduk untuk mengasihani diri gitu kan. Kita udah berani ngambil tanggung jawab seduknya ini, itu, ini, itu, ini, itu. Ya, kita harus konsekuen dengan semua tanggung jawab itu. Karena apa? Kita udah ngomong iya. Kecuali kalau dari awalnya kita tidak sanggup dan kemudian kita mengatakan tidak, buat saya tidak jadi masalah. Lebih baik mengatakan tidak daripada enggak sanggup terus ngomong iya, ujung-ujungnya malah keteteran sendiri. Artinya kita harus komitmen dengan apa yang kita ucapkan gitu ya? Iya, komitmen dan satu kata lagi, ilmu yang seringkali diajarkan, apalagi lagi bulan puasa begini Mas, ilmu ikhlas. Jadi kita ikhlas dalam arti gini, kan ini tanggung jawab yang kita sudah berani pegang. Ya, ayo kita terima tanggung jawab ini dengan hati yang, apa, fun, joyful, daripada kita ngerundel, daripada kita ngomel-ngomel, enggak malah nanti puasa batal semua, kan? Habis energi juga ya, kalau kita melakukan hal itu ya. Nah, ini menarik juga nih, Mbak Herni, peran begitu banyak pasti pernah ngadepin kendala dong? Nah, ini gimana cara Mbak Herni menghadapi kendala-kendala itu? Biasanya saya suka rubah format gitu, di saat saya menghadapi kendala, anggap dalam suatu bidang transportasi. Orang-orang yang ada di bawah saya, misalkan kepala operasional, saya tempatkan dia sebagai kepala operasional, saya tempatkan dia sebagai kepala keuangan. Di saat dia tidak bisa melaksanakan tugasnya mereka gitu, saya rubah format, bagaimana kalau keuangan saya bentuk menjadi kepala operasional, bisa enggak, mampu enggak gitu. Kalau tidak merubah format, dia sudah terbiasa dengan kepala keuangan sudah enak gitu. Sehingga dia tidak bisa merubah nih kinerja dia, sama pun dengan kepala operasional dan sama pun bidang-bidang yang lainnya. Jadi saya selalu rubah format apa yang memang bisa kita laksanakan, selagi memang itu tidak berhasil pada satu orang yang sudah saya tempatkan. Begitupun di bidang politik. Di bidang politik ini malah luar biasa karena ini yang dihadapkannya adalah masyarakat banyak. Pada saat penyampaian komunikasi yang salah gitu, yang saya berikan komunikasi kepada wakil-wakil saya itu salah, ini akan berakibat fatal kepada masyarakat. Dan kita akan dihakimi ya. Dan kita akan dihakimi gitu. Jadi saya akan brainwash dulu orang-orang yang memang wakil-wakil saya ini, penyampaian kepada masyarakat harus satu kata. Kalau menurut saya A, kalian harus sama, satu jalan A gitu. Jadi saya suka tes dulu, tes. Bagaimana? Coba ini dalam satu lingkungan menempatkan, dia harus berkomunikasi harus seperti ini. Di saat ada laporan bahwa komunikasinya salah, saya ganti orang ini gitu. Saya ganti dengan orang yang memang dia bisa menyampaikan. Pernah nggak sih menghadapin kendala yang paling berat yang pernah dialami? Pernah. Itu kalau di usaha transportasi itu sampai drop dari mulai operasional kerja, kemudian penghasilan juga, kemudian banyak kendaraan-kendaraan yang tidak operasi. Saya sampai berpikir, ini apakah tidak ada konsumennya atau tidak ada sopirnya atau seperti apa gitu. Saya sampai bingung gitu dari semua yang biasanya beroperasi 100% menjadi drop 50%. Ini kan saya harus kaji ulang nih, apa kendalanya sehingga ini turun 50%. Ternyata itu memang dampak dari pengemudi sendiri yang memang mereka berleha-leha untuk bekerja. Kemudian konsumen sendiri ada yang beberapa komplain yang harus saya tangani pada saat mereka komplain, dia tidak maju ke meja saya gitu. Jadi komplain-komplain itu dia saring di satu meja operasional yang dia tidak laporkan ke saya, sehingga ketahuan. Artinya koordinasi yang tidak jalan di sana? Iya, koordinasi yang tidak jalan. Saya cek semua gitu. Kenapa ini? Nah, sehingga saya ubah format. Telepon yang memang operator khusus untuk komplain, saya simpen di meja saya. Saya secara otomatis saya bawa-bawa biar saya tahu gitu. Apa sih sebenarnya komplain masyarakat dan apa kendalanya gitu. Jalan keluarnya seperti apa. Saya sampai 24 jam saya tidak tidur itu selama kurang lebih satu tahun itu saya tidur. 24 jam tidur itu hanya sejam, dua jam dan itu pun kalau saya perjalanan nyopir gitu, nyopir biasa sopir saya tidur di jalan dan itu yang baru saya bisa tidur. Jadi saya cek apa sih kendala di lapang saya. Hasilnya bisa Anda rasakan? Hasilnya memang naik drastis itu sampai 75 persen. Baik. Jadi kendalanya memang sentuhan-sentuhan kepada masyarakat. Konsumen itu yang memang penting. Pelayanan yang memang penting. Sehingga ya kalau misalkan kita tadi kita fokus terhadap satu pekerjaan, apa kendalanya kemudian kita turun ke lapangan, itu yang menjadi modal awal kita. Baik, ini menarik sekali yang Mbak Herni dan Mas Endro. Kita sambung ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda sesaat lagi. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Mas Endro tadi di segmen sebelumnya Mbak Herni ini menceritakan bagaimana dia melakukan berbagai manuver mungkin ya ketika mendapat permasalahan seperti itu. Merubah format, terus melakukan komunikasi, melayani segala macam. Dan ini memang harus dilakukan dengan cepat ya kalau menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu. Mungkin Mas Endro bisa menjelaskan. Jadi saya ambil dalam satu konsep di John Robert Powers, yaitu P-O-W-E-R-S. Itu adalah sebuah singkatan, dimulai dari positif attitude, itu P-nya. Jadi Bu Herni sebenarnya sudah menerapkan sebuah sikap yang positif, yaitu tidak mentok dengan satu masalah dan kemudian diem aja. Putus asa. Tidak putus asa. Kemudian melakukan langkah-langkah. Mungkin buat Bu Herni adalah lebih baik ada satu langkah yang dicoba walaupun itu manuver gitu ya. Lebih baik dicoba daripada diem aja memandangi gitu ya. Dan kemudian oh other people gitu kan. Jadi kenapa? Karena Bu Herni juga memiliki satu motivasi bahwa semua pelanggannya harus mendapatkan kepuasan. Sehingga komplain apapun, sekecil apapun juga diperhatikan. Sampai tidur aja kurang ya? Sampai tidur aja kurang. Sampai satu tahun mengalami tidur kurang gitu. Kemudian W itu words. Jadi bagaimana kita bisa mengolah kata-kata yang tepat. Saya yakin kalau sudah ngadepin notabene para driver, kita gak bisa pakai gaya bahasa yang kemudian langsung bentak-bentak. Justru Ibu Herni juga mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian expand. Expand ini bicara tentang bagaimana kita mengembangkan wawasan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang. Itu salah satunya networking. Kemudian R, realize your goal. Ada satu goal. Dan kita punya satu visi dan ayo kita sama-sama achieve visi ini. Jangan cuma sekedar jadi mimpi, tapi dibiarin. Jadi seperti di pembahasan sebelumnya, bagaimana kita meraih mimpi itu. Dan S, spiritual. Seperti pembicaraan yang sebelumnya juga berkaitan dengan bagaimana kita mengolah spiritualitas kita. Dan itu menjadi satu poin yang penting sebetulnya. Satu poin yang penting, betul. Nah ini kalau kita bicara ini kan contohnya Mbak Herni nih. Mas Andrew, perempuan gitu. Konon kalau laki-laki nampaknya kurang apa? Aware seperti itu. Apa betul seperti itu Mas Andrew? Kalau kata kurang aware, seringkali ya. Saya cukup setuju karena biasanya gini. Sebenarnya multiperan itu siapapun punya multiperan. Bukan hanya perempuan atau laki-laki. Jadi laki-laki pun seorang pria pun harus punya mentalitas multiperan. Kenapa? Sama seperti Bu Herni, yang ibu rumah tangga juga at least punya dua tanggung jawab. Pria pun juga begitu yang sudah menikah. Yang sudah menikah, sudah punya anak, dia akan menjadi ayah dan menjadi suami. Itu juga sudah dua peran. Otomatis sudah multiperan sendiri. Tapi banyak orang kan terjebak pada kondisi jadi ayah yang baik, tapi tidak jadi suami yang baik. Atau sebaliknya jadi suami yang baik, tidak jadi seayah yang baik. Kemudian di pekerjaan juga sama. Dia sebagai atasan, mungkin juga dia menjadi bawahan untuk orang lain. Kadang-kadang di pekerjaan dia sukses, di keluarga dia mungkin kurang sukses. Makanya kita harus bisa maksimal dalam semua profesi apapun gender kita. Baik. Ini apa namanya, kalau Mbak Herni, itu banyak peran yang dijalankan. Pernah nggak ada permasalahan yang betul-betul sampai bikin stres? Pernah. Pernah ya? Pernah tentunya. Oke. Saya juga manusia biasa. Tapi bukan penyanyi rock ya? Bukan. Biasanya saya sih berlibur biasanya dengan anak-anak. Karena waktu saya memang begitu sempitnya, sehingga waktu berlibur dengan anak-anak pun sudah tidak ada waktunya. Sehingga dengan saya drop gitu, biasanya saya pakai untuk libur dengan anak-anak. Biasanya pergi ke puncak atau ke mana gitu, ke luar kota. Itu yang bikin saya relax. Kemudian biasanya saya suka mendengarkan live musik, itu yang mungkin dengan musik itu bisa membuat gairah kita naik lagi gitu. Musik kita naik lagi. Nah itu biasanya yang saya lakukan. Kemudian saya juga suka konsultasi dengan teman-teman alumni GRP. Konsultasi baik masalah pekerjaan, pribadi, ataupun apapun. Karena terus terang sampai saat ini saya masih ada perkumpulan teman-teman alumni GRP itu kita biasa sharing. Saya sengaja memang ke Jakarta, teman-teman suka memfasilitasi, yuk kita kumpul di mana gitu, di satu kafe yang ada live musik. Biasanya yang saya lakukan itu. Dari situ saya fresh lagi, saya bisa normal lagi bekerja seperti semula biasanya gitu. Oke, nah bicara soal sebagai alumnus dari GRP nih, Mbak Herni. Ada banyak manfaat yang dirasakan dalam Mbak Herni menjalankan multiperan yang luar biasa ini? Banyak sekali. Terutama tentang kepemimpinan saya. Saya dididik kepemimpinan itu dari John Robert Powers. Selain saya memang pemimpin yang memang sengaja dilahirkan oleh orang tua saya, tiba-tiba saya, saya belum pernah bekerja di tempat lain, tapi tiba-tiba saya harus menjadi pemimpin gitu. Pada saat umur saya masih SMA gitu, saya tiba-tiba harus memegang pimpinan perusahaan. Yang saya tidak paham bahwa pimpinan perusahaan itu seperti apa gitu. Tentunya memang saya dibimbing oleh orang tua. Tetapi saya selalu belajar dan belajar dan saya pengen tahu bagaimana sih menjadi pemimpin yang baik, tidak hanya dengan tadi keras. Bagaimana sih cara tegas itu seperti apa. Saya cari-cari info dari teman-teman saya, ternyata coba masuk ke GRP. Tentang kepemimpinan di sana bisa dipelajari. Kemudian tentang kepribadian, tentang cara berbicara, komunikasi yang baik. Kemudian tentang wawasan kita kepada sopir-sopir, pengemudi, dan lain sebagainya. Saya terapkan semua. Itu tentunya luar biasa saya masuk ke GRP. Terlihat hasilnya ya? Terlihat hasilnya. Jadi saya setahun ini saya masuk ke GRP, kepemimpinan saya saya robah gitu. Yang tadinya memang terus terang, karena notabene saya setiap hari hidup dengan pengemudi dari kecil gitu. Sehingga jiwa saya memang terbentuknya keras. Pas saya masuk ke GRP, saya harus bagaimana peran itu saya mainkan gitu. Di saat saya harus lembut, di saat saya memang harus berkepribadian yang baik, di saat komunikasi itu harus disampaikan dengan baik. Itu semuanya saya pelajarin dan alhamdulillah gitu perkembangannya baik dari perusahaan, politik itu luar biasa gitu. Di perusahaan sukses, di politik sekarang lagi dijalankan, punya ambisi lain? Tentunya, banyak. Masih banyak ya? Ini jadi multi peran lagi. Dan itu memang salah satu pelajaran dari GRP, saya harus mempunyai seribu mimpi. Oh oke. Mas Endo, ini menarik sekali ya. Mbak Herni sampai harus mengubah karakternya gitu. Bukan harus, tapi dia mempelajari sesuatu dan akhirnya mengubah karakter-karakter dia dalam menjalankan peran-peran yang begitu banyak. Saya katakan sebenarnya konsep berubah itu tidak harus langsung drastis gitu ya. Tapi menjadi lebih dewasa. Saya yakin semua dari kita, kita memiliki aspek yang mana harus didewasakan, dimatangkan. Dan tidak ada orang yang tidak memiliki ini gitu kan. Semua harus kita dewasakan dan dengan Bu Herni tadi salah satu caranya adalah masuk ke Jonobot Powers. Kemudian, bahkan saya juga terus terang saya cukup kagum dengan kelas Bu Herni. Karena saya pernah mengajar kelas beliau juga. Komunitasnya itu, ini satu kelas itu akur gitu loh. Yang kayaknya kemana-mana itu benar-benar teamworknya, udah chemistry-nya udah bagus sekali. Dan saya pikir, eh ini bagus sekali dari sisi bisnis community, dari sisi kita membangun networking. Karena ini akan nanti akan menjadi efek, memiliki efek snowball effect ya. Kalau komunitas ini sehat, dia akan mempengaruhi orang-orang yang lainnya untuk sama-sama, yuk kita punya komunitas yang baik. Kita yang sama-sama bisa jadi stress relief, kita ngobrol, bisnis discussion-nya juga kaitannya dengan bagaimana kita bisa mempunyai strategi bisnis yang lebih jitu. Ini multi peran. Sebenarnya Bu Herni juga punya satu peran lagi, jadi teman. Oh, oke. Itu kan. Jadi multi perannya, ternyata perannya juga ada lagi. Dan itu juga diukur kesuksesannya ya? Betul. Harus bisa sukses jadi teman. Oke. Baik Mas Andrew dan Mbak Herni, terima kasih banyak sudah bersama kami di John Robert Powers. Dan tentunya banyak sekali orang-orang yang iri juga ini sama Mbak Herni, bisa menjalankan peran yang begitu banyak, tapi sukses di semua peran itu. Terima kasih. Ya, pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers berikut ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton